Kasus Subang, diduga terkait keuangan yayasan ada penyelewengan dana oleh Yosef dan Mimin. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like komen dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Kasus pembunuhan ibu dan anak Subang, memasuki 11 bulan dalam proses penyidikan. Di akhir tahun 2021, pihak kepolisian telah merilis sketsa wajah yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Subang. Namun, tak disangka satupun saksi atau orang terdekat tidak ada yang sama dengan sketsa wajah tersebut. Bahkan, hingga kini lebih dari 100 saksi telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Namun, belum ada satupun saksi yang naik statusnya sebagai tersangka. Memasuki 11 bulan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak Subang. Pemerhati kasus pembunuhan ibu dan anak Subang, yaitu Anjas, kembali menyelidiki dan mengulik tentang perkembangan kasus tersebut. Banyak sekali masyarakat yang menduga-duga, hingga saat ini terkuat mengarah kepada yayasan. Bagaimanapun yayasan yang dikelola oleh almarhumah ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, diduga bisa jadi sebagai motif terjadinya pembunuhan tersebut. Melansir dari kanal YouTube Anjas di Thailand, mendengarkan kembali hasil wawancara Yoris terkait uang yayasan bina prestasi. Yoris selaku anak almarhumah ibu Tuti Suhartini dan kakak Amalia Mustika Ratu, menyatakan bahwa uang tersebut mengalir ke ayahnya yaitu Yosef. Bahkan berdasarkan penuturan Yoris akan menunjukkan terjadinya penyelewengan dana yang telah mengalir ke Yosef dan istri mudanya Mimin. Uang-uangnya banyak digunakan inilah, nah inilah itu kan sangat multitafsir, tapi kalau aku lihat konteksnya wawancara, uangnya tidak dijadikan sesuatu hal pada tempatnya, ucap Anjas. Dugaannya harusnya untuk beli barang ini, tiba-tiba untuk keperluan pribadi dan sebagainya, ucapnya. Anjas juga menarik kesimpulan dari pernyataan Yoris terkait yang digunakan oleh Yosef terjadi penyelewengan tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga yayasan di-takeover oleh Yoris, ujar Anjas. Namun baru-baru ini, mencuat berita heboh tentang Yoris yang dibongkar oleh sosok Deddy. Menurut Deddy, mantan bendahara sekolah yang dinaungi yayasan bina prestasi nasional, kondisi Yoris kini sedang tertekan. Hal itu beralasan karena ia banyak ditagi guru-guru yang belum menerima gaji. Diungkapkan Deddy, setelah dia dipecat, jabatan bendahara itu kini dipegang sendiri oleh Yoris. Sampai sekarang guru-guru belum digaji. Belum ada pembayaran, terang Deddy dikutip dari wawancara yang tayang di channel YouTube Koin 1077, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Diakui, pencairan dana terakhir dilakukan dia ketika masih menjabat bendahara pada Maret tahun 2020. Namun, dana yang dicairkan itu tidak digunakan untuk membayar gaji guru. Kan kata Ayoris, jangan dulu. Guru-guru entar aja dari BPMO, dana bantuan lain, terang Deddy. Dana bantuan yang sudah dicairkan dari benak Jawa Barat BJB itu langsung diserahkan di rumah Yoris secara kes. Saksinya kepala sekolah, diserahkan di rumah A, Yoris. Sama A, Yoris langsung diserahkan ke Yanti, istrinya, ungkap Deddy. Kenapa ke Yanti? Deddy mengakui tidak tahu menahu. Yang dia tahu, Yanti tidak masuk dalam kepengurusan yayasan. Lalu, bagaimana dengan gaji guru? Diakui Deddy? Setelah dia dipecat, dana bantuan lain yang sedianya akan digunakan untuk menggaji guru itu sudah cair tiga hari sesudah lebaran. Namun dia tidak tahu menahu kenapa gaji guru juga belum dicairkan. Belum lama ini, Deddy mengaku bertemu dengan Yoris di depan dinas pendidikan Subang. Saat itu Yoris ingin mencairkan dana sisa sistem informasi pengadaan di sekolah siplah yang belum cair. Deddy yang kontak telponnya sempat diblokir Yoris sempat mengobrol dengan anak sulung Tuti dan Yosef tersebut. Dia juga sempat menanyakan alasan pemecatannya, namun tidak dijawab. Dia juga sempat bertanya soal status WhatsApp Yoris yang diduga menyindir dia. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UpInfo.